Intro Dibuat ini Waduh Tunggu-tunggu, sapinya lagi bareng gua Lekong Sapi lekong lagi Susu Masih di Susu Supra-supra Uya Oke Kita lanjut lagi sama Kia Sekali lagi ini bukan hipnotis Ini adalah relaksasi Jadi suatu keadaan dimana kamu nyaman dan relaks aja Untuk mengeluarkan unek-unek dan Apapun yang ada dalam hati dan pikiran kamu Sekarang saya mau tanya Kia, ada gak yang kamu sebel dari Bobby selama nikah? Sebel itu banyak Gak banyak sih Maksudnya Sebel sama dia Dia tuh orangnya lupaan banget Lupaan? Iya Tapi bukannya lupaan tuh hal yang wajar Tapi lo katanya Bobby tadi Bisa sampai marah banget kalo dia lupa tuh Kenapa ya? Ya gimana wajar Kalo misalnya cuma lupa biasa sama Suya Lupa apa? Sekarang kalo misalnya dia lupa Naro dompet dimana ya Pas mau jalan Ntar kalo misalnya mau bayar-bayar Ah dompet aku mana ya Kan malu sama orang Kalo dompet dia gak ada Orang udah makan Oh pernah kejadian? Terus Sering gak kayak gitu? TMnya sering hilang Tiba-tiba dia Kalo misalnya gitu Minta kirimin uang sama bapaknya Kan bapaknya ngira Kita gak punya uang Oh gitu? Iya padahal kan TMnya hilang Ntar dikira orangtuanya Tekutnya kan Oh pura-pura ilang lo Padahal lo Emang gak ada duit aja gitu kan Oke Sekarang lo cemburuan gak orangnya? Tinggal lupa bini lah Cemburuan sih Cemburuan? Cemburu akan hal apa biasa Kalo ngapain cemburu sama Bobby? Ya gitu Kalo di lokasi syuting Lokasi syuting kan banyak cewek-cewek gitu Terus udah itu dia kan Orangnya tuh kan lucu Kalo cewek-cewek sekarang Cewek-cewek cakep itu kan Senengnya sama cowok lucu Kayak Mbak Asri sama Mas Uya tuh Oh Emang lucu? Enggak biasa aja Masuya 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 itu Masuya itu Masuya itu Lucu Tapi gak cakep Kalo Bobby Bobby Kalo Bobby Lumayan lah Dimending Masuya Hahaha Aduh Lucu kayak Pokemon kali kita ya Oke Jadi lo Takut Bobby Diga sama cewek-cewek Di lokasi syuting Ya udah itu kan Cewek-ceweknya tuh Gagetel pake tento Pake segala gitu kan Tapi itu kan Apa ya resiko Punya suami Artis loh Iya Tapi Mas Uya Kan yang namanya Peran kayak gitu tuh Enggak perlu juga Kayak gitu-gitu Soalnya kan malu Udah punya anak Punya bini Ada orang tua Orang mamanya aja kesel Apalagi aku bininya kan Iya iya Kenapa lo begitu gitu Udah aja ku diemin Sampai pulang Diem aja dianya Aku juga diemin aja Di biostop tuh Iya Aku sel banget Mas Uya Enak ceweknya pake tentop Seksi gitu Emang dipikir Dia doang yang seksi Gue juga di rumah Seksi gue pake tentop Iya 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 Intinya sekarang Dia kan masih tetep main sinetron segala macam gitu kan Kalau dia harus ada adegan Begitu gimana dong Aku sih berdoa terus Syama suya sama Allah tuh Doa kamu gimana Doa coba Saya lagi berdoa coba gimana Ya Allah Semoga suamiku Banyak rizki nya dan dia dapat peran-peran yang nggak ada hubungannya sama cewek-cewek kalau sama laki gimana? kalau misalnya sama laki-laki nggak apa-apa deh oh gitu loh ya? iya sama homo-homo gitu nggak apa-apa kan yang penting jangan sama cewek-cewek gitu iya iya iya, dia bilang nggak apa-apa ya gitu kan so jangan perempuan pake tank top, ya kan? lagi-lagi pake tank top oke, ada kenangan lucu nggak apa-apa? lupa lo pacaran sama dia atau mungkin apa gitu dia suka bohong nggak orangnya? iya, awal pacaran dulu dia udah bohong sama aku kenapa? iya kan setiap jalan aku kan nyetir terus sendiri kan terus dia nungguin dia pake supir terus tiba-tiba dia nungguin sama supirnya gitu terus naik mobil aku naik mobil aku aku yang nyetirin nih gitu, persegi nyetir gitu terus capek juga aku bilang gini nih kenapa orang nggak pernah nyetirin ya perasaan gue mulu yang nyetir gitu terus aku nanya sama dia kamu bisa nyetir nggak? dia bilang bisa kok, benar bisa bometik, bisa katanya kenapa kamu nggak bawain mobil aku gitu iya iya berarti dia, oh iya nanti aku bawain yaudahlah aku habis kerukian gitu bawa, aku bilang aku capek tolong dong bawain mobilnya terus dia yang ragu-ragu gitu akhirnya dia takut kali emang aku yaudah ketahuan bohong gitu akhirnya dia bawa mobilnya terus? bawa mobilnya gitu baru aja nndut-ndutan, nndut mau nabrak lama-lama tuh aku suruh dia paksa terus bawa mobil tiba-tiba ternyata dia ngaku sama aku bilang apa? aku sebenarnya nggak bisa bawa mobil oke, Bobi pernah ketahuan bohong nggak? pernah dia apa? dulu tuh waktu di acara uya tuh yang dia di, apa tuh namanya dia ditanya apa tuh dipakai alat-alat gitu kan oh tes kebohongan ya tes kebohongan ya kan dia ada cewek gitu ada cewek kan yang apa namanya tiba-tiba pas aku datang ke lokasi syutingnya dia kan sama temen-temennya diledekin termasuk sama uya tuh kan kompor banget oh, yang mana tuh, Bobi? ya itulah oh, s***** oh, s***** ya dia tau siapa namanya oh, iya, 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 iya lo kesal tuh? kesal padahal dia kenal sebenarnya terus pura-pura ya mana, ya mana, ya mana, ya pura-pura gitu padahal aku tau, dia tau kan oh, dibilang gak kenal iya, kalo emang dia gak tau masa temen-temennya termasuk si uya juga tuh ngompor-ngomporin kalau dia emang gak kenal ya kan iya, bener lo bener bener-bener ini masalah gitu masalah lagi iya, 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 iya oke, gini sekarang gini nih di depan lo ada Bobi nih coba, bawa tangan lo, Bob oke sekarang ungkapkan semua kesalnya lo sampai sayangnya lo semua mau lo nya gimana oke, ngomong manggil dia apa? pi pi, oke pi, silahkan pi aku tuh suka marah-marah sama kamu aku suka marah kalau kamu suka telat sholatnya aku suka marah kalau kamu itu gak mau ngikutin omongan aku sebenarnya aku ngelakuin semua tuh buat kamu aku selalu doa sama Allah ya Allah semoga suamiku jadi orang sukses semoga suamiku ya Allah angkat rajatnya Allah jadikan dia orang besar makanya aku kalau kamu jadi orang besar aku pengennya kamu ibadahnya yang kuat aku pengen kamu itu gak lupa sama Allah karena kalau kamu nanti jadi orang besar biar rezekinya jadi berkah dan nanti kamu juga ditiru jadi pemimpin yang baik buat anak-anak buat aku juga masa aku sih yang jadi pemimpin kamu yang aku selalu ngingetin kamu bangunin sholat aja susah banget kalau subuh aku pengennya kamu jadi orang orang yang lebih baik kalau aku suka marah-marah bukan aku benci atau kesel sama kamu tapi karena aku pengen kamu itu berubah terus juga aku sayang sama kamu kalau aku cemburu itu menurut aku karena aku sayang sama kamu kamu pahamin aja ya kalau aku suka ngomel-ngomel marah-marah gitu bukannya aku gak izinin kamu adegan-adegan yang begitu sama perempuan tapi kan gak enak diliatnya sama orang juga terus kamu juga bukan nurimnya gitu kan makanya Alhamdulillah selama ini kamu dapat perannya yang baik-baik aja aku berdoanya dan Allah selama ini juga Alhamdulillah kabulin doaku oh gitu dengar buk iya oke dan tarik napas yang dalam dari hidung kia keluarkan dari mulut lebih relax lagi tarik napas yang dalam dari hidung keluarkan dari mulut oke tarik napas yang dalam dari hidung keluarkan dari mulut bangun 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 Bangunlah bangun, bangunlah bangun, bangunlah bangun Bobi Kok nangis sih? Gimana ngeliat dia barusan? Emang ngomong apa ku ya? Bisa diterima apa menurut lu? Ada benarnya juga ya? Tidak ada adegan dengan sama perempuan Apalagi nari-nari hujan-hujan di bawah pohon Besok kita kasih perancong aja ya Kita juga ada kedatangan dua orang Ini pengirim email Yang ngirim email adalah istrinya ya Ini Nadia Bu Haryanti dan juga Pak Teguh Di sini Oke Bu Haryanti silahkan duduk di sini langsung Bu Haryanti Tadi saya sudah sedikit-sedikit diceritain sih Permasalahannya sama temen-temen MNC TV Udah sempet ngobrol sedikit ya jadi Saya tanya dulu yakin mau melakukan ini di sini? Oke Tarik nafas yang dalam dari hidung Keluarkan dari mulut Tidur, tidur, tidur Tidur, tidur Tidur, tidur Tidur, tidur Oke Ibu Haryanti Ini bukan hipnotis Ini adalah relaksasi Artinya Kamu tidak kehilangan kesadaran Ibu tidak kehilangan kesadaran Ini hanya dibuat nyaman dan relaks untuk Bisa benar-benar Pelong dan bebas mengeluarkan isi hati dan pikiran ibu Apa yang ingin ibu sampaikan sama suami ibu? Apa? Katanya ada yang dicuriganya apa gimana? Ini saya kesini itu mau mengungkapkan rasa Ketika rumah tangga ku ini kayaknya ada orang yang ketiga gitu Oke oke lebih keras lagi Ada orang yang ketiga kayaknya? Iya Gimana? Kayaknya perasaanku itu selama ini itu suamiku aneh gitu Aneh? Oke anehnya apa? Anehnya itu ya HP selalu di kantong terus gitu Enggak boleh ditaruh gitu Kan kita kesel gitu Kalau ada SMS apa gitu Mbak ke kamar mandi aja dibawa gitu HP dibawa ke kamar mandi? Iya Saya gini ah Saya gini Mudah-mudahan kecebur gitu Oh kita mudahnya kecebur terus? Menerima telepon gitu dari perempuan kayaknya gitu Menerima telepon gimana? Pokoknya sayang-sayang gitu sama perempuan lain gitu Ngomong gitu? Iya Gimana coba pas telepon gimana? Gini Halo Iya saya cahaya gitu Pelan-pelan gitu Pelan-pelan Kok saya ngintip gitu di kamar mandi? Kok lama suamiku itu gak keluar-keluar gitu? Gak boleh di kamar mandi? Iya Lama banget gitu Terusan Iya ntar dulu ntar dulu kayak mau apa gitu Koyangnya itu Hal apa lagi yang membuat curiga? Ya itu Kalau lebih parah lagi itu kalau tidur Biasanya itu ngorok gitu kan Kalau tidur gitu Malah itu ngiga perempuan gitu Nyebut nama Dian Dian gitu Oh Dian itu Itu yang di Selama ini apa ya Dian Dian itu temen saya itu waktu di kampung itu gitu Kok malah pacaran sama suamiku gitu Oh dia ngelindur gitu? Iya Tidur gimana coba ngelindur gimana? Bisanya Hah Dian Dian Lama banget saya kangen banget gitu Ngomong itu Kangen itu Itu benim-temen saya Ke Dian yang itu Mak jomblang dulu saya tuh pacaran sama ayahnya itu Gitu Malah sllál insan itu sama dia itu Oke Jadi kamu curiga Suami kamu ada hubungan sama dia gitu Iya hubungan banget gitu tapi suami kamu ngaku gak? nggak pernah ngaku makanya itu saya ajak kesini itu Mas biar saya itu penasaran hujan-hujan sampai kesini ya itu udah cerita masalahnya sama kita ya ya soal Dian segala macem Oke jadi eh kamu sempet ngubungin dia nggak sempet sih kalau saya ngubungin itu kok tahu gitu nggak pernah diangkat gitu kalau saya yang ngubungin gitu tapi kamu sayang suami kamu sayang banget mas walaupun gendut kayak boboho kalau tidur ya ngorok itu tapi saya senang udah punya anak gimana lagi Mas iya iya apalagi yang kamu nggak suka di suami kamu nggak suka ya kelakuhannya itu kayak apa namanya itu bertawan aja gitu kenapa ya itu kayak apa namanya pengacara gitu ya kenapa bolak-balikin fakta gitu kalau dituduh itu enggak mau yang salah dibenerin yang bener disalahin gitu terus jadi saya yang kena salah terus itu campur sari gitu campur sari Iya ya udah gini deh depan suami kamu Oh Mas siapa teguh teguh coba ngomong apa yang kamu tanyakan sama kamu perasaan kamu ngomong makin apa mas papi ya 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 coba ngomong mbak semakin tua itu sadar gitu ya kan kita udah punya anak gitu kan semakin gede masa depan anak kerja itu yang bener dikumpulin duit buat sekolah anak gitu jangan itu ya saya juga apa yang pengen ngomongin keluarin semua biar soalnya cukup istrinya saya saja gitu jangan gua tak ganti lain gitu walaupun jelek-jelek begini juga istrinya gitu kalau cakep kalau punya orang gimana gitu Iya saya itu sayang banget sama suamiku walaupun kayak gitu gitu makannya banyak enggak kayak bubuk gitu ya enak ya Iya kalau ada orang pola segini ya yaudah ya oke iya 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 yaudah kita tarik napas yang dalam dari hidung keluarkan dari mulut tarik napas yang dalam dari hidung keluarkan dari mulut bangun 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 prompted bangun 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 teman kamzens samol suha wakil PP yakin alem ya Ya. Ya. Ya.